Horas, salam reformanda masihaholongan. Terima kasih telah menonton. 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 Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tema kita adalah celaka yang menyesatkan. Yesus mengingatkan bahwa orang yang ikut berperan dalam menyesatkan orang lain, khususnya anak-anak akan menerima hukuman yang paling hebat. Ada tertulis di dalam Matthew 18 ayat 2 ayat 5-7. Yang pertama, menempatkan hal-hal yang dapat menyebabkan hal-hal yang dapat menyebabkan orang berbuat dosa di depan orang lain. Seperti hiburan duniawi, seperti hiburan duniawi, bacaan porno, narkotika, minuman keras, hal yang jahat, ajaran sesat, dan teman-teman yang berdosa. Berarti bergabung dengan iblis si penggoda. Yang kedua, orang saleh akan berusaha untuk membuang segala sesuatu yang dapat menjadi godaan dan menyebabkan orang berbuat dosa dari kehidupan keluarga, rumah, gereja, dan diri sendiri. Matthew 18 ayat 7-9 Pada ayat 7, kata celakalah yang menunjukkan rasa sakit atau ketidaksenangan yang berarti sengsaralah atau celakalah. Penyesalan yang amat. Kata ini bernada ancaman bahwa barang siapa yang menghalangi orang lain dalam iman kepada Kristus akan dihukum Tuhan. Dunia memang sudah tercemar oleh dosa dan penuh godaan. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia tanpa ada godaan dosa. Dan pastinya godaan untuk menyesatkan orang lain pastinya ada. Peringatan ini merupakan penekanan dari ayat sebelumnya. Namun celakalah dan Tuhan akan menghukum yang mengerjakan penyesatan ini atau yang menjadi batu sandungan atau membuat terjatuh iman seseorang dalam dosa. Amin. Terima kasih. 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 Kita berdoa, doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, dan persekutuan roh kudus, itulah yang menyertai kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat. Tetap sehat. Salam Reformanda Masih Haolongan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.